Si Rusa sangat bangga dengan tanduknya yang indah dan membenci kakinya yang kurus tinggi. Maka hari itu ia berniat untuk mencari hewan yang bisa mengubah keempat kakinya jadi lebih gemuk. Namun saat ia asik berjalan ke tengah hutan, tiba-tiba ia mendengar ada beberapa anjing pemburu datang mengejarnya. Maka tanpa memikirkan apapun lagi ia langsung berlari ke tengah hutan yang menerobos hutan lebat dengan semak belukar dan pohon-pohon rindang. Karena ketakutan dan kurang memperhatikan jalan tiba-tiba, buk, tanduknya yang indah itu tersangkut batang-batang pohon. Uh, si Rusa mencoba untuk melepaskan tanduknya. Tapi, uff, susah juga. Sementara anjing-anjing pemburu sudah semakin dekat. Di saat genting seperti itu, si Rusa mengambil ancang-ancang lalu dengan hentakan keras kakinya, tanduknya yang tersangkut batang pohon langsung bisa terlepas. Dengan keempat kakinya yang ramping itu, maka ia pun berlari sekencang mungkin dan akhirnya selamat dari kejaran anjing pemburu. Setelah kejadian itu, si Rusa baru sadar. Ternyata kakiku yang selama ini kusepelekan, malah yang menyelamatkanku. Sebaliknya, tandukku yang selama ini selalu kubanggakan malah hampir saja mencelakakanku. Maka, sejak itu Rusa pun tidak lagi mempersoalkan bentuk kakinya lagi. Hikmah kisah ini adalah jangan pernah meremehkan salah satu anggota tubuh kita. Terima kasih telah menonton!